Kisah para Rasul, Pasal 26 Pembelaan Paulus Kemudian Agripa berkata kepada Paulus, Silahkan sampaikan pembelaanmu. Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu mulai dengan pembelaannya. Baginda Agripa, hamba merasa beruntung dapat menyampaikan pembelaan hamba di hadapan Baginda. Sebab hamba tahu, Baginda ahli dalam bidang hukum dan adat istiadat Yahudi. Dengarkanlah hamba dengan sabar. Sebagaimana diketahui oleh semua orang Yahudi, semenjak kecil hamba mendapat didikan Yahudi di kota Tarsus, kemudian di Yerusalem. Seandainya mereka mau mengakuinya, mereka tahu bahwa hamba adalah orang Farisi yang hidupnya benar-benar taat kepada hukum dan adat istiadat Yahudi. Tetapi bukan karena itu mereka menuduh hamba, melainkan karena dengan penuh harap hamba menantikan penggenapan janji Allah kepada nenek moyang kami. Kedua belah suku bangsa kami, siang malam berusaha memperoleh pengharapan seperti yang hamba miliki. Namun demikian, Baginda Agripa, orang-orang Yahudi ini menganggap hamba melakukan kejahatan karena berpengharapan seperti itu. Apakah percaya akan kebangkitan merupakan kejahatan? Apakah tampak mustahil kepada Baginda bahwa Allah dapat membangkitkan orang mati? Dahulu hamba beranggapan bahwa hamba wajib menentang para pengikut Yesus dari Nazareth. Banyak orang suci di Yerusalem hamba penjarakan dengan wewenang yang hamba peroleh dari para imam kepala. Dan ketika mereka dijatuhi hukuman mati, hamba menyetujuinya dengan sepenuh hati. Di mana-mana hamba menyiksa orang-orang Kristen untuk memaksa mereka mengutuki Kristus. Amarah hamba terhadap mereka demikian meluapnya. Sehingga mereka hamba kejar-kejar bahkan sampai jauh ke kota-kota di negeri asing. Pada suatu hari, ketika hamba sedang dalam perjalanan menuju Damsyik dengan wewenang dan perintah para imam kepala untuk melaksanakan tugas seperti itu, kira-kira pada tengah hari dengan tiba-tiba suatu cahaya yang lebih terang daripada matahari menyoroti hamba dan teman-teman seperjalanan. Kami semua terjatuh dan hamba mendengar suatu suara berbicara kepada hamba dalam bahasa Ibrani. Saulus, Saulus, apa sebabnya engkau menganiaya aku? Engkau hanya menyakiti diri sendiri. Siapakah engkau ya Tuhan? Tanya hamba. Tuhan menjawab, Akulah Yesus yang sedang kau aniaya. Sekarang berdirilah sebab aku telah menampakkan diri untuk mengangkat engkau menjadi hamba dan saksiku. Pengalaman ini dan kesempatan-kesempatan lain di mana aku dapat menampakkan diri kepadamu harus kau beritakan kepada sekalian orang. Aku akan melindungi engkau baik terhadap bangsamu sendiri maupun terhadap bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bahkan, engkau akan kuutus kepada bangsa-bangsa lain untuk menyadarkan mereka akan keadaan mereka yang sebenarnya supaya mereka bertobat dan tidak lagi hidup dalam kegelapan Iblis melainkan di dalam terang Allah dan supaya menerima pengampunan dosa serta warisan Allah bersama dengan sekalian orang di segala tempat yaitu orang-orang yang dosanya telah dihapuskan dan yang telah disucikan karena iman kepadaku. Demikianlah baginda Agripa hamba menaati penglihatan dari surga itu. Mula-mula hamba berkhutbah kepada orang-orang di Damsik kemudian di Yerusalem serta seluruh Yudaya dan juga kepada orang-orang bukan Yahudi bahwa mereka semua harus meninggalkan dosa mereka dan berpaling kepada Allah serta membuktikan pertobatan mereka dengan berbuat baik. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap hamba dibait Allah dan berusaha membunuh hamba. Tetapi Allah melindungi hamba sehingga hamba dipanjangkan umur sampai detik ini untuk memberitahukan kenyataan-kenyataan ini kepada semua orang besar maupun kecil. Yang hamba ajarkan tidak lain kecuali yang dinyatakan oleh para nabi dan oleh nabi Musa yaitu bahwa Mesias akan menderita dan menjadi yang pertama yang bangkit dari antara orang mati untuk membawa terang baik kepada bangsa Yahudi maupun kepada bangsa-bangsa lain. Tiba-tiba Festus berseru. Gila engkau ini, Paulus. Akalmu telah berubah karena kebanyakan ilmu. Tetapi Paulus menjawab, hamba tidak gila, Festus yang mulia. Yang hamba kemukakan adalah kebenaran semata-mata. Baginda Agripa maklum akan hal-hal ini. Hamba berbicara dengan terus terang karena segala sesuatunya terjadi secara terbuka. Baginda Agripa, percayakah Baginda kepada para nabi? Hamba tahu bahwa Baginda percaya. Agripa memotong pembicaraan Paulus dan berkata, Apakah dengan bukti-bukti sepele seperti itu engkau berharap aku akan menjadi orang Kristen? Paulus menjawab, Apakah penjelasan hamba meyakinkan atau tidak? Doa hamba kepada Allah kiranya Baginda dan para hadirin sekalian akan menjadi seperti hamba, kecuali belenggu ini. Kemudian Raja, Gubernur, Bernike, dan tokoh-tokoh yang lain berdiri serta meninggalkan ruangan. Mereka berbicara mengenai perkara itu dan semua sependapat. Orang itu tidak melakukan sesuatu yang patut dikenakan hukuman mati atau hukuman penjara. Agripa berkata kepada Vestus, seandainya ia tidak minta naik banding kepada Kaisar, ia sudah dapat dibebaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.